Dihapusnya aturan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK oleh KPU direspon beragam oleh publik. Meski diklaim dana kampanye sudah diatur dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan juga laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Namun kini publik mempertanyakan bagaimana cara memantau selama masa kampanye berjalan. Apakah cukup laporan awal dan akhir saja ini menjadi acuan publik dalam mengawasi penggunaan dana kampanye calon? Apakah kemudian tidak ada cara lain jika klaim alasan sempitnya masa kampanye menjadi salah satu pertimbangan? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Komisioner KPU Republik Indonesia, Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam. Apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah dalam kondisi baik. Pak Idam langsung saja, kalau memang kemudian dianggap sudah masuk dalam LADK dan LPPDK begitu, apakah ini kemudian cukup? Bagaimana ketika masa kampanye berjalan, di mana publik bisa memantau dan melaporkan jika ada hal yang tidak sesuai begitu? Dalam pelaporan dana kampanye, kami mempunyai serta-serta itu dengan komunikasi dana kampanye. Oke, baik. Pak Idam, kami sepertinya ada sedikit gangguan sambungan, boleh kemudian telponnya sedikit didekatkan dengan Anda agar suaranya lebih jelas. Tapi saya bisa menangkap apa yang kemudian Anda sampaikan tadi. Tapi bagaimana kemudian ketika di awal memang sudah ada laporannya, tapi kemudian misalkan publik melihat ada indikasi yang terlalu besar, misalkan dananya dari kemudian dana yang dilaporkan. Apakah kemudian nanti ini tidak menjadi celah bagi peserta, bagi para calon untuk kemudian mengatakan, loh ini kan berkembang, bukan yang sama dengan yang di awal. Bagaimana KPU menjawab soal kekhawatiran itu, Pak Idam? Apabila ada dugaan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye, klik tetap berpaksimasi dengan cara menyampaikan laporan dan bahwa yang nanti dimaksudkan wasil akan terlanjutan apabila memang tersebut surgaan tidak dana. Karena kita ketahui persamaan sumbangan, baik yang bersumber dari sumber yang terlarang maupun penerima jumlah sumbangan dana kampanye yang melampaui batas ketentuan, itu merupakan kekuritif dana pemilu. Karena itu dalam konteks partisipasi pemilu, saya ingin menjawab secara keseluruhan di Indonesia ataupun publik, agar nanti ada waktu, agar dapat memperhatikan berkaitan dengan pelaporan dana kampanye. Tapi apakah kemudian tidak ada kemudian mekanisme lain yang bisa kemudian publik gunakan untuk memantau seberapa perkembangan itu? Apalagi kalau kita sebutkan ini kemudian waktunya singkat, memang singkat, hanya 75 hari, tapi juga bisa menjadi relatif panjang ketika publik misalkan ingin melaporkan, dia tersumbat begitu. Aspirasinya seperti apa? Terkait dengan laporan ya, laporan dari masyarakat dan kampanye peserta pemilu, itu dapat ditampai kepada Pak Waslu ya, dan mengenai perkembangan, penerimaan, dan penggunaan dana kampanye, nanti kita berikan akses kepada peserta pemilu untuk memperbaharui informasi tersebut melalui informasi di website DAKAM. Oke, Pak, kalau kemudian Anda juga mengatakan pada Senin lalu di DPR, Anda menyebutkan tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017, apakah kemudian memang tidak ada mekanisme lain yang dipilih? Jangan-jangan kemudian ditiadakan, ini kemudian ada substitusi yang disediakan lain, alternatif saluran lain yang disediakan untuk kemudian kepentingan publik bisa memantau perkembangan jumlah dana kampanye tadi, Pak Idam? LPPDK, laporan maan dan sumbangan dana kampanye itu memuat materi berkaitan dengan sumbang dana kampanye. Jadi apa yang menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu, nanti dalam LPPDK itu akan wajib dilaporkan pada Pemilu, dan berdasarkan hasil audit di kantor akunan publik, nanti hasilnya akan dipublikasikan kepada DPR. Jadi mengenai sumbangan dana kampanye itu diatur, maksimal sumbangan dana kampanye baik dari persorangan maupun dari kelompok, itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, dan nanti dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, hal tersebut wajib dilaporkan. Tapi kemudian kalau LPPDK kan itu sudah selesai, Pak. Apakah kemudian ini tidak akan juga menambah kekhawatiran publik bahwa ya buat apa kemudian kita melihat, tapi prosesnya sudah selesai, apalagi yang kemudian harus dibenahi gitu loh. Dalam pelaksanaan kampanye, peserta Pemilu dapat memberikan informasi yang simpatnya sahir pada melalui website tidak persisif di dana kampanye. Misalnya yang bersangkutan menerima sumbangan dana kampanye dengan aktivitas yang jatuh dan memenuhi syaratan, maka yang bersangkutan bisa mempublikasikannya di website akam yang disipliknya. Oke, kalau begitu kemudian dengan Anda mengatakan waktunya juga terlalu singkat, 75 hari, ada kekhawatiran akan susah mengupdate data itu, seberapa susah memang untuk itu dilakukan atas dasar hari ini kan publik sangat pengingin transparansi, begitu apalagi dengan waktu yang cukup sempit 75 hari tadi, Pak Idom. Berkaitan dengan kebukaan informasi, saya yakinnya peserta Pemilu akan bisa melakukan hal tersebut dan kami juga akan mendorong kepada peserta Pemilu agar membuat pemutahiran informasi berkaitan dengan penerimaan dan apa-apa yang mereka tersisa. Dan nanti kami berikan tempatan kepada mereka untuk mengikasikannya terlebih dahulu lewat website akam ya. Oke, artinya di website akan bisa terpantau begitu ya, ketika akan ada verifikasi berjangka itu yang kemudian Anda sebutkan tadi. Jadi informasi mungkin yang sifatnya kumulatif itu akan ditampilkan di website, tapi tentu secara rinci itu nanti akan diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU tentang peraturan kampanye. Dalam LPPDK atau kemudian sepanjang ini berjalan, prosesnya publik akan tetap bisa melihat di website KPU? Ya sepanjang masa kampanye nanti peserta Pemilu dapat menginformasikan jumlah misalnya ya, bukan informasi rinci, tapi misalnya yang menerima sumbang nanda kampanye sebesar sekian, itu bisa ditampilkan. Mengenai identitas, mengenai identitas menyumbang, itu nanti akan dilalui proses audit ya oleh kantor akuntan publik, dan ini juga dapat dikasih kutu utar semua ketentuan, kutuan yang diperk draft dan panggilan kelemahan ke dalam 2018, bahwa identitas, identitas keempat sungguhkan sesuatu itu juga harus dilimutkan, tidak bisa diperkati. Baik, Pak Idem, kita bicara soal transparansi dan anti korupsi jelas semangat yang tentu ingin publik lihat pada proses demokratisasi hari ini. Nah pertanyaan saya, saya ingin menarik lagi bukan hanya soal laporan dana kampanye saja, tapi bagaimana kemarin ketika LHKPN yang kemudian tidak ada dikritik oleh KPK dan dijanjikan oleh KPU akan direvisi pada PKPU mendatang? Sejauh mana kemudian prosesnya saat ini? KPU akan mewajibkan kepada peserta pemilu khususnya dalam hal ini untuk menyampaikan laporan LHKPN kepada KPU apabila memang nasib mereka dinyatakan sebagai caleg terpilih dan itu hal tersebut akan kami atur dalam peraturan KPU tentang penetapan calon terpilih. Ini mengenai materi yang tidak ada di dalam pasal 7 maupun pasal 37 PKPU nomor 20 tahun 2018 ataupun pas 4A PKPU nomor 21 tahun 2018 ya berkaitan dengan kewajiban menyampaikan, melaporkan LHKPN kepada KPK itu nanti akan diatur kembali dalam peraturan KPU penetapan calon terpilih. Jadi kewajiban tersebut itu tetap diwajibkan oleh kami. Oke Pak Idam tapi kemudian yang dikhawatirkan publik kembali adalah ketika hari ini PKPU 2023 yang memang tidak mengatur itu ketika mereka sedang masa pendaftaran dan nanti kampanye tidak ada tapi kemudian jadi baru ada. Apakah ini tidak kemudian risikan akan juga jadi perdebatan hukum ketika sang calon jadi dan mempermasalahkan bahwa dia sebelum mencalonkan ini belum ada loh aturannya. Dahulu ketika aku menerbitkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 itu pun ya kewajiban melaporkan LHKPN itu hanya diwajibkan kepada calon terpilih. Bukan kepada bakal calon ya tapi calon terpilih. Jadi sebelum calon terpilih ya itu diwajibkan menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK. Begitu juga nanti kami akan atur. Jadi prinsipnya KPU dalam penyelenggaran pemilu ini mendukung ya apa yang menjadi program nasional ya berkaitan dengan penyampaian laporan LHKPN. Baik, walaupun kemudian di tahun 2019 PKPU 2018 itu mencantumkan hal tersebut walaupun sebelum masa pendaftaran begitu ya Pak Idam? Dan di sana perasaannya kewajiban bagi calon terpilih. Bukan kepada bakal calon tapi calon terpilih. Oke, jadi itu tidak akan kemudian terjadi dan ini artinya KPU bisa memastikan kekhawatiran publik soal kemudian hal yang risk kan tadi kemudian misalkan dipertanyakan itu tidak akan terjadi begitu ya? Kami sudah persiapkan tersebut dan saat ini kami sedang memfinalisasi rancangan KPU berkaitan dengan penetapan calon terpilih. Yang tentunya untuk penetapan PKPU tersebut kami harus menyelesaikan beberapa PKPU yang harus dikerasakan untuk berkaitan dengan PKPU pemungutan dan penghitungan suara, PKPU rekapitulasi hasil perolehan suara, dan baru kami akan menetapkan PKPU tentang penetapan calon. Dan tentu di prioritas kami ya, jadi sekalian kami tegaskan bahwa bagi setiap calon terpilih majib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Tidak ada perubahan. Oke, baik-baik. Pak Idam, saya ingin kembali soal laporan dana kampanye begitu. Bagaimana juga KPU kali ini menjawab kekhawatiran publik ketika memang tidak bisa memantau secara jelas. Anda tadi sudah mengatakan update-nya akan ada di website, tapi kemudian siapa pemberinya itu tidak kemudian bisa diungkap dalam proses. Apakah kemudian misalkan soal aliran dana janggal yang dikhawatiran publik kebanyakan di beberapa waktu terakhir, ini bisa KPU jawab, bisa KPU yakinkan begitu bahwa tidak akan terjadi? Ya, kami akan melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu di berbagai tingkatan agar dapat mematuhi peraturan yang terlaku. Dan kita ketahui mengenai subangan dan kampanye yang berasal dari sumber terlarang itu berdampak pada risiko terkenanya terhadap dana dalam pemilu ya. Dan saya yakin peserta pemilu dapat mematuhi dengan baik, tentunya masyarakat harus berpastasi aktif dalam pelaporan dana kampanye ini. Sehingga kita pastikan apa yang dilakukan dalam undang-undang berkaitan dengan larangan penerimaan sumbangan dana kampanye dari sumber yang terlarang itu tidak terjadi. Oke, artinya Anda mengatakan publik yakinkan saja begitu ya pada KPU walaupun publik tidak bisa mengetahui secara langsung berasal dari mana sumbernya, apakah masuk kategori yang diperbolehkan atau yang dilarang begitu ya Pak Idam? Publik akan mengetahui berkaitan dengan hal tersebut ketika nanti memang setelah dilakukan audit dana kampanye oleh kantor akutan publik. Oke, oke. Dan kemudian proses sudah berakhir akan kemudian dipublish dan ditunjukkan pada publik ya harapannya? Baik, baik. Terima kasih Pak Idam atas waktu Anda, Komisioner KPU Europe Klinisnya telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Idam. Selamat malam, terima kasih.